Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Hari ini kita membahas mengenai materi rangka batang. Rangka batang ini, rangka batang terutama digunakan untuk konstruksi rangka batang. Definisi dari konstruksi rangka batang itu sendiri adalah suatu konstruksi yang tersusun atas batang-batang yang dihubungkan satu dengan lainnya untuk menahan gaya luar secara bersama-sama. Nah, kemudian konstruksi rangka batang ini dapat berupa konstruksi yang satu bidang datar dan atau dua bidang datar. Satu bidang datar itu misalnya seperti ini. Satu batang yang ditumpu, dua tumpuan, baik itu sendi, sendi roll, ataupun sendi-sendi. Nah, ini satu bidang datar. Satu bidang datar. Kemudian konstruksi rangka batang juga bisa dapat berupa dua bidang datar atau ruang. Jadi, dua bidang datar, ini satu, ini yang kedua. Atau dua bidang, apa, struktur ruang ini adalah konstruksi rangka batang yang terdiri dari beberapa batang yang dihubungkan di ujung-ujungnya, yang terhubung di ujung-ujungnya sehingga membentuk satu struktur ruang. Misalnya seperti ini, ini ada satu, dua, kemudian tiga. Jadi, ini ya, dengan tumpuan, baik itu sendi-sendi, ataupun sendi roll. Nah, ini ada batang satu, batang kedua, batang ketiga. Yang disebut ruang itu yang di sini. Nah, ini adalah ruang, jadi maka konstruksi rangka batang ini dapat berupa struktur ruang atau bidang ruang. Nah, itu untuk mengenai pengertian atau definisi dari konstruksi rangka batang. Kemudian, jenis konstruksi rangka batang, ya. Jenis konstruksi rangka batang ini itu, yang pertama adalah rangka batang penunggak. Nah, rangka batang penunggak ini, yaitu setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya mempunyai kedudukan yang setingkat. Nah, konstruksi terdiri dari atas satu kesatuan yang sama atau setara. Jadi, di sini ada konstruksi A, B, C yang disebut apa, yang merupakan jenis konstruksi rangka batang tunggak. Nah, di sini apa, rangka batang tunggak kan disebut sebagai mempunyai kedudukan yang sama, yang setingkat. Nah, kemudian, terdiri atas satu kesatuan yang sama atau setara. Nah, setara itu, ya ini, ini setara. Sama, kedudukannya sama, ketinggian kedudukan ketinggiannya sama. Kemudian, apa, batang yang ini, dan batang ini juga setara. Nah, ini semua kedudukan yang sama. Kemudian, struktur, apa, konstruksi rangka batang yang B. Nah, ini mempunyai, apa, kedudukan yang sama. Yang ini juga kedudukan yang sama. Ini sama dengan yang ini. Nah, sedangkan yang C, sama. Ini kedudukannya sama dengan yang ini. Yang ini, ya, sama dengan yang ini. Dan seterusnya, ini sama dengan ini. Nah, makanya disebut rangka batang tunggak. Ya. Kemudian, rangka batang ganda. Rangka batang ganda ini, setiap batang atau setiap segitiga penyusun setingkat kedudukannya. Akan tetapi, konstruksi terdiri atas dua buah kesatuan konstruksi yang setara. Contohnya seperti ini, ya. Ini satu konstruksi yang setara. Ini konstruksi ini, ya, setara yang berada. Ini, kan, apa, setiap batang atau segitiga penyusun setingkat kedudukannya. Akan tetapi, terdiri atas dua, dua kesatuan konstruksi yang setara. Ini dua konstruksi. Satu, dengan dua. Satu, dua. Ini setara dengan yang ini. Kemudian sama. Ini satu, ini kedua. Ini satu, ini dua. Yang ini setara dengan ini. Makanya disebut rangka batang ganda. Sama. Yang ini juga. Ini satu, yang ini dua. Satu, dua. Setara. Yang ini satu, yang ini dua. Ini satu, ini dua. Setara dengan ini. Ini satu, dua. Satu, dua. Setara. Apa? Yang ini, setara dengan ini. Dan seterusnya. Nah, jadi tadi ada rangka batang tunggal. Kemudian ada rangka batang ganda. Dan selanjutnya adalah rangka batang tersusun. Nah, rangka batang tersusun ini, yaitu kelurukan batang atau segitiga penyusun konstruksi ada beda tingkatannya. Dengan kata lain, konstruksi terdiri atas konstruksi anak dan konstruksi induk. Contohnya, seperti segitiga ABC, ya. ABC, ini segitiga ini. Ini apa? Konstruksi induknya. ABC konstruksi induk. AD. Apa? AD-nya. Yang ini AD. Ini adalah konstruksi anak. Atau ini. Kalau ini, ini M. Maka EFB. Ini adalah konstruksi anak. Jadi, yang ini induk. Ya. Ini adalah anak. Sama anak. Sama, ini di konstruksi induk, ya. Ini konstruksi induk. Yang ini anak. Maka disebut rangka batang tersusun. Nah, ini sering kita jumpai di konstruksi jembatan, jembatan baja, ya. Kemudian, disini tentang kestabilan konstruksi rangka batang. Nah, konstruksi rangka batang yang tersusun atas beberapa segitiga. Nah, kenapa tersusunnya dari beberapa segitiga? Alasannya kenapa? Ya, karena bentuk segitiga adalah bentuk yang paling teguh. Atau bentuk yang paling kokoh. Atau bentuk yang paling kuat. Dibanding dengan bentuk lain. Nah, pada bentuk segitiga, perubahan tempat akibat adanya gaya luar lebih kecil daripada bentuk yang lain. Nah, kaya luar ini, kaya luar ini bisa kaya amin, gempa, kemudian beban tambahan. Beban hidup, beban mati. Nah, kenapa bentuk segitiga, dia perubahan akibat kaya luar ini lebih kecil. Contohnya seperti ini, ya. Kawan segitiga, ya kan, seperti ini. Nah, batang yang satu ini, dia menopang batang yang luar ini. Karena dia saling menopang itu disini. Jadi, dia saling menopang di satu titik tumpuan yang apa, titik bukur atau titik simpul ini. Jadi, batang yang satu ini apa? Batang yang satu menopang, ya. Menopang batang yang luar. Kalau misalnya disini ada tumpuan. Jadi, batang satu menopang batang dua. Sehingga dia saling tolak menolak, ya. Dia sering tolak menolak, otomatis dia saling mendorong. Sehingga dia saling menahan beban berat sendirinya. Jadi, yang satu ini menahan batang satu. Menahan batang dua. Batang dua menahan batang satu. Kemudian, karena dia saling menahan, misalnya kalau ada beban angin, ya. Beban angin, otomatis kalau misalnya ada di beban angin, itu menekan batang satu. Nah, batang dua menahannya. Sehingga kalau misalnya di hukumnya utuh tiga, itu aksi sama dengan reaksi. Jadi, kalau misalnya aksinya di sini, ya ada aksi, dan lupa ini, ini aksinya. Maka reaksinya, reaksinya ditahan oleh batang dua. Nah, makanya kenapa apa yang konstruksi atau bentuk segitiga itu lebih kokoh. Nah, kemudian kita bandingkan dengan dia bentuknya segi empat. Misalnya segini. Di sini ada sendi, di sini ada sendi. Kalau misalnya ada gaya luar, seperti gaya angin, misalnya, atau gaya tumpang. Nah, ini batang satu. Kemudian dia batang dua. Dihubungkan dengan batang tiga. Otomatis, ya. Kalau misalnya terjadi tekanan dari gaya luar, misalnya gaya angin, gaya angin menahan batang satu. Sedangkan batang satu, ya. Batang satu itu hanya ditahan atau ditopang oleh batang tiga. Batang tiga ini sebenarnya dia cuma sebagai penghubungan saja. Dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kekuatan. Seperti batang satu yang kekuatannya pada kempuan. Batang satu kekuatannya pada kempuan. Batang dua kekuatannya pada kempuan. Sedangkan batang tiga. Batang tiga ini dia cuma menghubungkan antara batang satu dengan batang dua. Jadi, ketika ada gaya dorong, gaya dorong dari angin, misalnya, itu batang tiga itu tidak bisa menopang batang satu. Karena dia cuma sebagai penghubung saja. Sehingga otomatis batang satunya bergerak. Batang satu bergerak. Batang satu misalnya bergeraknya ke sini. Nah, karena batang satu bergerak, otomatis batang tiga juga bergerak. Nah, karena batang tiga terhubung dengan batang dua, maka batang dua juga bergerak. Nah, sehingga bentuknya jadi mirip seperti ini. Nah, inilah terjadi perubahan bentuk. Makanya, kenapa sehingga tiga itu lebih kokoh dibanding bentuk lainnya. Nah, kemudian sama seperti di mekanika rekayasa satu ya. Itu pada mekanika rekayasa satu, kita membagi atau menentukan konstruksi itu statis tertentu atau tak tentu. Nah, di konstruksi rangka bajar ini juga ada penentuan apakah dia statis tertentu atau tak tentu. Dengan apa yang cara banyaknya batang S, banyaknya batang S itu sama dengan banyaknya titik bubuk K. Nah, jadi S sama dengan dua K minus tiga. Nah, jadi ini statis tertentu. Kalau apa, sehingga jika banyak batang, banyak batang berarti S ya. Pada suatu konstruksi lebih besar dari dua K minus tiga. Nah, makanya statis tak tentu. statis tak tentu kalau dia lebih besar dari dua K minus tiga. Nah, besarnya tingkat tidak tertentu. Apa tingkat tidak tentu itu ditunjukkan oleh kelebihan batang pada konstruksi tersebut. Jadi, makanya di sini disebut kalau batangnya lebih banyak dari dua K minus tiga. Ini K ini titik bubukul ya. Titik bubukul itu K sama dengan titik bubukul. Nah, itu titik bubukul atau titik simpul. Nah, jadi titik simpul itu pertemuan antara beberapa batang pada titik tertentu. Misalnya ini. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, titik simpulnya yang mana? Titik simpul itu ada titik pertemuan atau titik pertemuan atau beberapa batang. Titik satu dan titik dua simpulnya di sini. Titik dua, tiga, empat, titik simpulnya di sini. Tiga dan lima di sini. Kemudian satu, empat, lima, enam. Ini titik simpulnya di sini. Nah, inilah yang disebut apa, titik simpul. Nah, ini titik simpul atau titik bubukul. Titik simpul atau titik bubukul. Kemudian, apabila jumlah batangnya itu lebih kecil dari persamaan 2K minus tiga, jika S kurang dari 2K minus tiga, maka konstruksinya telah bil. Atau tidak stabil. Tidak stabil atau tidak stabil. Jadi, kalau dia S sama dengan 2K minus tiga, terstatis tertentu, S lebih besar dari 2K minus tiga, terstatis tak tentu. Kalau S kurang dari 2K minus tiga, maka konstruksinya labil atau tidak stabil. Nah, kemudian, untuk menentukan nanti itu pada konstruksi rangka batang itu, untuk rangka baja, itu untuk menentukan besarnya, apa, dimensi, bajanya atau batang bajanya itu berdasarkan berapa besar gaya batang yang bekerja pada batang tersebut. Nah, gaya batang itu adalah gaya normal yang bekerja pada rangka batang akibat pembebanan gaya pada titik simpul. Jadi, gaya batang adalah gaya normal yang bekerja pada rangka batang akibat pembebanan gaya pada titik simpul. Kalau di mekanika rekayasa satu kemarin, kita mengenal ada gaya moan, kemudian gaya lintang, ada gaya normal. Nah, gaya apa? Kalau gaya normal, kemarin kan gaya yang menekan, apa, atau gaya yang bekerja sepanjang batang. Nah, ya, jadi kemarin ada momen lintang, ya, momen lintang. Nah, sekarang kita mengenai gaya normal. Untuk menentukan gaya batang, itu menggunakan asumsi. Pertama, garis sungguh batang bertemu pada titik simpul berupa sendi. Jadi, pada titik simpul, titik simpul tadi kan titik, apa, titik pertemuan antara beberapa batang. Nah, kalau ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, untuk menentukan batang-batang ini berdasarkan apa, dihitung, apa, berdasarkan titik simpul. Ya, jika kita mau menghitung, kalau ini titik apa, batang satu, batang dua, batang tiga, batang empat, batang lima. Untuk menghitung batang satu dan batang dua, itu kita meninggalkannya dari titik simpul A. Untuk menghitung, apa, batang dua, tiga, dan empat, itu ditinggalkan dari titik simpul B. Dan seterusnya. Nah, ini disebutkan garis sungguh batang bertemu pada sebuah titik simpul berupa sendi. Jadi, titik simpulnya ini bisa dianggap dia, apa, perletakannya sendi. gaya yang bekerja, gaya yang bekerja pada batang itu, itu dia bertemunya pada garis sumbu batang pada sebuah titik simpul. Nah, kemudian tidak terjadi momen. Ya, karena dia sendi, ya berarti dia tidak ada momen. Sedangkan, untuk sendi, ya, sendi kemarin kita belajar, itu hanya dua gaya yang bekerja, yaitu vertikal, kemudian horizontal. Nah, itu. Jadi, karena dia sendiri, dia bekerja, apa, hanya di dua, apa, hanya dua gaya yang bekerja. Jadi, dianggap pada titik-titik simpul ini hanya dua gaya yang bekerja. Vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. sama ini vertikal, kemudian ada horizontal. Ini vertikal, ini vertikal, ini horizontal. Jadi, karena diasumsikan dia sendiri, maka, apa, asumsinya adalah gaya yang bekerja, ini, apa, gaya batang yang bekerja pada batang-batang sum tersebut, berdasarkan gaya yang bekerja pada titik simpul, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, kemudian yang kedua, beban dianggap hanya bekerja pada titik bubul. Jadi, kalau misalnya ada beban luar, misalnya seperti beban angin, maka dia hanya bekerja pada titik simpul. Misalnya, kalau ini atap, maka, misalnya, kalau ada gaya angin atau beban mati dari atapnya, gitu ya, maka, ini, gaya luarnya, itu hanya bekerja pada apa namanya, pada titik simpul. Jadi, hanya bekerja pada titik simpul. Misalnya ini, ini hanya bekerja pada titik simpul. Lain halnya, pada saat waktu di mekrek 1 kemarin, mekrek 1, itu gayanya yang bekerja itu di sepanjang bentang atau sepanjang batang. nah, ini di apa nah, kemudian, garis sumbu batang harus berupa garis lurus. Nah, garis sumbu batang itu harus berupa garis lurus. Jadi, garis sumbu batang itu hanya ada vertikal dan horizontal saja. nah, sedangkan pada konstruksi rangka batang yang melengkung, kayak kemarin itu ada pelengkung, ya, maka batang akan mengalami momen di sepanjang batangnya saja. Kalau yang batang berupa garis lurus, itu tidak, ya tidak punya momen. Sedangkan kalau pada, ini kemarin kan pada waktu di, kita belajar tentang pelengkung, pelengkung, pelengkung 2 sendi itu, atau pelengkung 3 sendi, itu untuk menghitung momennya itu berdasarkan kemiringan, kemiringan dari pelengkung ini. Ini alpanya berapa atau betanya berapa. Tapi, untuk di gaya batang, ya, dia, perhitungannya dianggap sumbu lurus. nah, ini untuk gaya batang. Kemudian, metode perhitungan gaya batang. Nah, metode perhitungan gaya batang yang banyak dikenal itu ada 7 metode. Yang pertama, kesimpangan titik bohul atau titik simpul, ya, kemudian kremona, kremona ini grafis, ya, grafis, itu dari apa, waktu di medik 1 kita belajar apa, tentang metode grafis itu atau gambar, ya, gambar-gambar faktor. Kemudian, metode Richter, ini analitis, analitis ini atau perhitungan. Kemudian, ada Kulman, ada Hennberg, ada Herstok, ada Zimmerman. Nah, Kulman, Hennberg, sama kremona, Richter, Kulman, Hennberg, Herstok, Zimmerman ini nama penumunya, ya, yang menemukan metode tersebut. Nah, untuk kita, kita di Mekanika Rekai Sado ini hanya membahas apa, tentang yang paling sederhana, itu keseimbangan titik bohul, atau simpul, kemudian kremona, kemudian Richter. untuk keseimbangan titik bohul, atau apa, simpul, ya, nah, ini, di, apa, disebutkan bahwa gaya yang bekerja pada titik simpul dibagi ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sumbu X itu horizontal, sumbu Y, vertikal. Karena tadi, sebelumnya kan disebutkan bahwa yang bekerja pada simpul itu adalah apa, tumpuan sendi. sedangkan sendi itu hanya berlaku dua gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal sama gaya horizontal. Malahnya, untuk keseimbangan titik bohul atau titik simpul, itu dia dibagi ke dalam sumbu X, sumbu X itu. Ini, ya, ini sumbu X, kemudian sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, ini disebutkan agar dia seimbang, ya, gaya itu harus seimbang, sehingga dia konstruksinya stabil, maka gaya yang bekerja pada garis kerja, garis kerja atau sumbu, baik itu Y ataupun X, sumbu Y atau sumbu X, itu dalam keadaan seimbang, dalam keadaan seimbang itu sama dengan nol. jadi garis yang gaya yang bekerja pada garis sumbu, berarti gaya yang bekerja pada sumbu X, itu berarti apa, H, garis yang bekerja pada sumbu X, itu berarti gaya horizontal, jadi semua gaya yang semua gaya yang bekerja pada sumbu X, itu harus sama dengan nol, otomatis apa, sigma H, itu harus sama dengan nol, karena semua gaya, semua gaya berarti penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, nah, sedangkan untuk sumbu Y, sama, nah, semua gaya yang bekerja pada sumbu Y itu harus sama dengan nol, berarti kalau semua gaya, berarti jumlah, berarti total dari semua gaya Vertikal itu harus sama dengan 0 Berarti sigma P sama dengan 0 Nah, contohnya di sini Di sini ada setengah konstruksi dari konstruksi rangka kuda-kuda atap Ini ada A, B, A, C, D, E Ini dari konstruksi rangka kuda-kuda seperti ini Ini ada tumpuan A, tumpuan B Kalau ini A, ini B, C, D, E, A Nah, ini diambil yang punya jen Dipotong di sini Nah Ini ada simpul A Nah, simpul A ini kan ada dia sendi Jadi sebelum hitung gaya batang itu harus dihitung dulu Apa gaya-gaya yang bekerja pada ini Pada tumpuan Ya Ini ada Apa ada B, A Ada H, A-nya berapa Sama di sini ada B, B Jadi B, A, H, A sama B, B-nya itu harus dicari terlebih dahulu Nah Kan yang sebutkan tadi bahwa gaya apa untuk kesimbangan titik buhul untuk menentukan gaya batang itu dihitungnya persimpul Jadi persimpul, jadi kita menghitungnya apa persimpul Ini dipotong Ini persimpul ini dipotong Kemudian ini dipotong Sama ini juga dipotong Jadi di sini ada satu Kemudian ini juga dipotong Nah Untuk yang simpul A ketika dipotong kita pindahkan ke sebelah kanan Ya, kita pindahkan ke sebelah kanan ini Jadi kalau dipindahkan ke sebelah kanan Jadi bentuknya itu seperti ini Ini ada S1 Ini ada S2 Nah Tadi disebutkan bahwa Itu garis yang bekerja pada garis kerja atau sumbu Jadi seperti yang ini ya Itu kan garis yang bekerja itu Dalam dibagi dalam sumbu X dan sumbu Y Jadi karena kita dibagi dalam sumbu X dan sumbu Y Dan bekerjanya pada titik simpul Di titik sini Kita bikin sumbu Y dan Oh, ini ada lupa Ini ada PA sama HA Jangan lupa Ini ada PA Kemudian ini ada HA Nah Nah, untuk arah gaya batang Untuk menentukan gaya batang ini Terutama kalau yang miring ya Kalau miring ini kan dia harus diubah ke dalam Sama kayak metrik 1 kemarin Diubah ke dalam bentuk vertikal sama horizontal Ya, yang miring ini diproyeksikan ke bentuk vertikal sama horizontal Nah, karena disini disebutkan bahwa sumbu atau garis kerja itu bekerja pada titik simpul Jadi, sedangkan garis kerja itu dibagi ke dalam sumbu X dan sumbu Y Sehingga kita bikin sumbu Y Misalnya ini ke atas sumbu Y Ini sumbu Y Kemudian sumbu X Nah, ini sumbu X Nah, kita asumsikan bahwa Gaya batang S1 dan S2 ini dia menjauhi titik simpul Menjauhi berarti dia arahnya keluar Nah, karena S1nya miring ya Ini S1nya miring kan Maka dia harus diproyeksikan ke sumbu Apa, ke dalam bentuk vertikal dan bentuk horizontal Nah, ini ya Diproyeksikan ke dalam sumbu Y Sumbu X Nah, jadi Kalau ini ada kemiringan ya Ini ada kemiringan kalau misalnya disini alpha Ya Kalau disini alpha maka Disini ada S1 sin alpha Sama Kemudian disini ada S1 cos alpha Nah, kemudian nanti disini apa Disini kan disebutkan Sigma H sama dengan 0 Sigma P sama dengan 0 Maka Ini untuk yang ini Ini sigmanya Sigma P sama dengan 0 Berarti gaya yang bekerja pada sumbu Y Itu harus sama dengan 0 Nah, untuk penyebelahan gaya Seperti di mekaniker S1 kemarin itu Semua gaya yang searah Itu dimulakan Jadi kalau Apa, dia satu arah Kalau misalnya Arah Untuk vertikal Kalau misalnya Apa, arah gaya nya semua ke atas Ya, misalnya ini P A ke atas Kemudian ini S1 sin alpha Ini ke atas Maka dia sama Sin alpha nya seperti ketahui Alpha nya berapa Nah, atau sin alpha nya berapa Sehingga S1 itu sama dengan Kalau S1 nya pindah ke kanan ya Berarti dari plus pindah jadi minus Maka apa S1 sama dengan V A Ini bagi Sin alpha Dapat S1 Nah, nilai minus ini Nilai minus ini bukan menentukan Oh, gaya batangnya berkurang Atau gaya batangnya minus Minus ini menunjukkan jenis gaya batang Jadi, gaya batang itu nanti ada Ada batang Ada dua Ada tekan Ada tarik Kalau tekan itu minus Kalau tarik itu plus Terus saja Nah, ini untuk yang simpul A Simpul A Ini ada sigma P Oh, sigma H nya belum Sigma H sama dengan 0 Jadi, kalau sigma H sama dengan 0 Sama tadi kan Yang searah itu harus sama dengan Yang searah itu dijangkakan Yang dilawanan itu dikurangkan Jadi, kalau sigma H sama dengan 0 Ini HA nya ke kanan S1 plus alpha nya ke kanan S2 nya ke kanan Maka HA Plus S1 Cos alpha S2 S1 nya tadi sudah dapat Nah, S1 nya tadi sudah dapat Nah, S1 yang ini itu dimasukkan ke sini Itu untuk kesimpangan titik pukul A Nah, coba dilanjutkan ke Kemudian C Nah, ini yang tadi Kalau C Misalnya di sini Kalau C Kita menggunakan Kita pakai wajah Atau pakai pen Contohnya seperti ini Apa Untuk konstruksi Rangka Barsam Ini bagaimana ini Kita pakai pen Kita pakai pen Kata-kata 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 Nah, tadi itu bentuknya. Terima kasih. 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 Nah, untuk ini, saran untuk menghitung gaya batang ini, itu bisa dihitung kalau lebih dari atau dua batang itu sudah diketahui. Sudah, atau dua batang atau dua gaya, sudah diketahui nilainya. Nah, kemudian dari simpul A, kemudian simpul A, kan? Sudah, kemudian simpul C. Coba kita kenyakan yang simpul C. Simpul C itu ada ini, sama ini, kan? Kita lihat S2, ini S3, dan ini S4. Nah, ini titik simpul C. Nah, titik simpul C ini, dia ada S2, S3, S4. Nah, tadi kan dia saksikan semua gaya batang ini, itu menjauhi titik simpul, karena titik simpulnya di sini, dia otomatis menjauh keluar. Nah, gaya-gaya itu dibagi dengan sumbuk X dan sumbuk Y. Ini, kita bikin sumbuk Y, ini. Ini sumbuk Y. Kemudian ini, sumbuk X. Nah, semuanya yang terjadi pada sumbuk itu adalah sumbuk Y, yaitu sumbuk Y, yang terjadi pada sumbuk Y ini adalah ada batang apa saja. Ini ternyata hanya ada batang S4, berarti S4 sama dengan 0. Berarti apa, batang S4 ini, dia tidak punya gaya batang. Jadi, gaya batangnya sebesar S0, apa, sebesar jenol saja. Kemudian ada, apa, sumbuk X. Sumbuk X itu berarti horizontal. Nah, hal, itu sama dengan 0 tadi, kan. Kalau bergainya searah, itu dijumlahkan, kalau dia berawanan itu nampak ikhra. Nah, kita lihat, S2-nya ke kiri, S3-nya ke kanan. Berarti, apa, terserah mau apa, tapi harus ini, apa, harus konsisten. Kalau misalnya ke kiri itu minus, ke kanan plus, atau ke kiri plus, ke kanan minus. Berarti kalau misalnya S2 ke kiri, berarti misalnya kita minus, minus S2. S3-nya ke kanan plus S3 sama dengan 0. Nah, S2-nya sudah dikari tadi. S3-nya. S3 sama dengan S2, sama dengan, ya ini, ini, S2-nya apa, minus HA plus S1 kos alpha. S3-nya dapat, S2-nya dapat, S3-nya dapat, S4-nya dapat. Jadi, tinggal, apa, S5 dan S6. Kemudian S6 Ini Titik 2 Kan yang sudah diketahui S1 sudah, S4 sudah Yang belum S5 dan S6 Jadi kan memang dua yang sudah diketahui Nah ini ada Apa Ada Titik simpul E Titik simpul E itu Titik simpul E Kita Titik simpul E 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 Ini A, ini B, ini ada PA, ini ada AA. Dan ini ada B. Nah, ini tadi. Yang satu, istilah, 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 istilah. Nah, S7, S8. Nah, S8 ini. Tadi ini sudah dapat, S1-nya sudah dapat, S2 sudah dapat, S3 sudah dapat, S4 sudah dapat. Nah, di sini ternyata ada sebesar B. S5, S6, S7. S8, S-nya dalam. S1. S11, 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 S11. Ini, ini sudah dapat, berarti ini, yang ini sudah dapat. Nah, kita dapat ini. Itu kita pindahkan. S11, 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 S selamat menikmati 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 ini 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 S6 yang yang ini 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 menikmati 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 ini 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 s M M S6 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 S5 S6 Sin alpha sama dengan minus B. Nah, ini sama-sama ini. Nah, kalau KM ini kan waktu di SMA ada substitusi atau eliminasi. Eliminasi saja. Sama eliminasi. Nah. Ini berarti sama satu, ini bersama dua, ini bersama satu. S1, S6, S6 plus alpha plus S5 plus alpha sama dengan S1 plus alpha. Yang ini, minus S6 sin alpha plus S5 plus S5 plus S5. Sin alpha sama dengan minus B. Nah, ini disamaran saja. Disamaran saja. ini hampir dia sama ini dikali C ini dikali tidak dapat dikali C ini dikali C ini dikali C ini dikali C C ini dikali C 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 S8 S8 Nah, tinggal masukkan saja S6-nya sama S8 Tinggal, jadi sudah dapat Nah, coba kerjakan Ini ya Kerjakan Tidak sempurna jik 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 selamat menikmati 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 pertanyaan mengenai